Halo Sobat Bakuantam Iran, sepertinya tak mau dianggap hanya pelangga plongo jilid 2. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Iran untuk pertama kalinya memamerkan pesawat Nirawak Syahid 136B dan rudal balistik jihad. Iran mengungkapkan rudal balistik baru dan drone terbaru mereka telah ditingkatkan pada parade militer hari Sabtu, kata media pemerintah Iran. Nah ini yang menarik para kaum kadrunnya, ini adalah drone Syahid 136B. Syahid 136B adalah pesawat Nirawak serang satu arah yang juga dikenal sebagai drone Kamikaze. Dan sebelayaknya drone Kamikaze, Syahid 136B ini adalah versi terbaru dari Syahid 136 yang sudah battle proven di Rusia dengan fitur-fitur baru dan kabarnya memiliki jangkauan operasional lebih dari 4.000 km atau 2.500 mil. Ini gila sih. Bayangin kalau NT menyerang kampung begal di Sukolilo, ya NT ngirimin dari Fak-Fak Papua itu hanya 2.400 km. Bos, ini 4.000 km bisa pepe dong Fak-Fak sama Sukolilo ya kan. Ya, salam. Iran juga memamerkan rudal balistik berbahan bakar cair tahap tunggal jihad dengan hulu ledak yang dapat dilepas dan berdaya ledak tinggi dengan jangkauan 1.000 km. Drone Syahid dirancang dan dikembangkan oleh Syahid Aviation Industry dan dapat membawa hingga 50 kg bahan beledak. Belum diketahui apakah drone baru ini mampu membawa hulu ledak yang lebih berat? Kalau iya, ini tentu saja akan menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh proksi Iran dan juga bagi Ukraina tentunya. Karena Rusia sudah pasti akan mengimpor lagi ratusan drone-drone kamikaze Teheran. Ya, reputasinya memang mengerikan RR King ini di medan perang, bos. Plus, harganya yang juga lebih ekonomis bahkan bisa ditukar sama gandum dan jagung. Teheran telah meningkatkan laju penjualan dan transfer UEFI ke berbagai belahan dunia termasuk Ethiopia, Bolivia, Venezuela, dan juga Front Sahara Barat. Iran sedang dalam perjalanan untuk menjadi eksportir senjata terkemuka secara global, terutama karena negara-negara lain tertarik untuk membeli kemampuan ini. Keuntungan ekonomi yang diterima Iran dalam hal ini jelas dan diperkirakan, biaya Syahid 136 ini sekitar 20 ribu dolar hingga 40 ribu dolar untuk satu unitnya. Ya, paling murah ya 300 juta setara expander atau wuling sih, bos. Kok wuling kok? Fakta ini bersama dengan laporan bahwa Iran menjual lebih dari 2 ribu drone ke Rusia. Ini memperjelas Teheran memperoleh jutaan dolar dari transaksi antara Teheran dan Moskow. Iran sendiri tidak memiliki batasan politik atau hukum yang mencegah atau melarang-larang penggunaan senjata mereka di seluruh dunia. Ini cocok buat nge-pump nge-markas KKB sih ini ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita di atas? Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah.